ini meresahkan banget, jangan, udahlah mau makan, makan aja, mau kalian mau maksiat maksiat aja, gak usah bawa-bawa simbol agama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya, para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktul khumbadada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim, amin ya rabbal adhan Allahumma Allahumma Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Aldo bersama gue Babi Aldo YouTuber ayat biasa yang terhadap saldo sehat dan jangan lupa wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit pengapus dosa Penambah pahala sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Jangan lupa cek deskripsi video Di situ ada link Untuk Martinez Babay Aldo Shop Oke guys Ke konten sekarang ya Gini guys Makan babi itu boleh Boleh aja silahkan Orang mau makan babi itu haknya mereka Kami orang islam gak makan babi Haram kami makan babi Dan itu menjadi salah satu identitas Keislaman kami Buat ini sebenarnya Gue kesel banget sama konten-konten begini Ini setelah kemarin Andai Mukherjee mengolok-ngolok agama Itu nganya Dan itu udah ditahan Udah ditahan Terima kasih buat aparat kepolisian Ini ada lagi Ada lagi Gue gak tau siapa Nama channel ini Eating fun Sate babi Segaran legendaris Mantap Eating fun Kuliner kediri Weh lu mau makan babi Itu hak lu Tapi tolong dong Jangan bawa identitas keislaman Orang tau bahwasannya islam itu gak makan babi Contoh Minum komer Gue lu mau minum komer Minum minuman keras Terserah Bebas Itu hak lu Dosa-dosa lu Gue gak ngurusin Cuman jangan ganggu agama gue itu Nilai-nilai toleransi beragama Begini Akhirnya jadi ada pelecehan terhadap Simbol-simbol keagamaan gitu Jangan sayang Jangan Dan ini begini nih Yang bikin kita kesel gitu Jadi Ini ada urusan yang lebih besar Tapi Ada aja orang-orang yang Gue mau bilang Tolol Tolol Begini Lu mau makan babi Makan aja gak apa-apa Jadikan konten Gak apa-apa Jangan bawa-bawa Simbol agama Jadi emosi Kita yang ngebahas ini Nih Kita lihat cuplikan videonya Gak usah lama-lama Tapi nih Aduh Kesel gue Julu itu Sate babi aja Terus Tambah menu Keren saingan Setelah itu Sayur asin Sayur asin itu Seperti apa Sayur asin itu Sayur Apa namanya Sawi putih itu Ini dia lagi wawancara Yang jualannya Silahkan jualan babi Itu haknya Kita gak masak Gak Gak mempermasalahkan Orang makan babi Enggak Cuman jangan Dicampurkan Dengan simbol agama Kita lihat Dia mulai makan Mana ya Masih wawancara nih Panjangan Nah ini Gue inget ya Ada Salah satu youtuber Yang biasa di hutan-hutan Makan Sembarang Dia Semua dimakan Sama dia di hutan Gak ada masalah Dia gak bawa-bawa Simbol agama Disitu Kan orang tahu Bahwasannya Islam gak makan babi Walaupun orang islamnya Ada yang makan babi Tapi agama islam Itu Mengharamkan Makan babi Goblok Gemes gue Nah ini Ini dia nih Mana tadi Melihat Diketin Ini Eating fun Halo Jomotars Ini nih Aku sedang menjawab Tantangan dari Killin Ini Wow 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 Harum Goblok Dia pake jilbab Begitu Itu kan simbol agama Sayang Harum Depan gue Biar pembungan Ini Kalau gak salah Ane Mungkir J Pernah Masuk loh Ane Mungkir J Itu Kalau ada Masuk Ini termasuk Penghinaan simbol-simbol agama Itu Ini Lihat si gendut Semerba Hmm 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 Nah Ini nih ya Namun sebelum itu Kita harus berdoa dulu ya kan Nah Ini ya Kita harus berdoa dulu ya kan Ini udah menghina banget Lu udah tau haram Lu berdoa Stofl mohladi Supaya Berkah Barokah Keraja Kemi Hmm Berkah barokah Keraja Kemi Gak ketawa Gue anjing Ini Ya Allah Lu kurang Ajaran Banget sih Sama agama Islam Ya begini Kita nih pengen Ada persatuan umat Islam Persatuan umat beragama Persatuan rakyat Indonesia Tapi masih ada aja Rakyat yang gublok Begini ya Bikin orang panas gitu Coba Agama Ya agama aja gitu Lu mau makan babi ini Pakai Makan Gak ada urusan gue Tapi jangan bawa simbol agama Ini mudah-mudahan ada yang laporin Yang begini Biar Yang begini harus dikasih pelajaran Ya Ini mungkerja itu kemarin kan Bawa-bawa simbol agama dalam makan babi Masuk dia Kok gau Ini kayaknya nyapo Tau Gis Nganu Sako Kita nanan Baik Iya Biye Tok Pokoknya Kita harus berdoa dulu ya Bis Kita nanan Apa biye Ini beneran apa enggak Lu kan disitu Sate babi Lu bilang Sate babi Judulnya Sate babi Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dia bilang Ya Allah Uff Gue belum 2,6 juta kali ditonton Yang begini Ini jelas-jelas Perlecehan Sudah ada Kasusnya sudah pernah ada Kalian denger ya Dia ngomong Bismillahirrohmanirrohim Oke Begis Ya lu Takok Itu nanan Baik Iya Itu takok Ini beneran Pokoknya Kita harus berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Gue blok Bismillahirrohmanirrohim Gue mau makan babi Sekali lagi guys Mau makan babi Makan aja guys Serah lu Serah lu itu hak Dosa-dosa lu Gue gak ada urusan Sama dosa lu Cuman tolong Jangan menggunakan Simbol-simbol Keagamaan Dalam yang begini Itu namanya Mengolok-ngolok agama Semua orang Tahu bahwasannya Islam mengharamkan babi Lu makan babi Dengan Bismillahirrohmanirrohim Tolol namanya Itu tolol Gue blok gitu Amin Amin Ya Rabbala'alamin Amin Ya Rabbala'alamin Gue blok nih Ini asli gue blok Nah ini Apa gue mau bilang ya Keadaan Indonesia ini Lagi 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 begini sekarang Kita lagi Khawatir tentang Kesehatan Kita Ngeliat Mata Perpolitikan Yang makin Carut-marut Kita lihat Korupsi Di mana-mana Masih ada Rakyat Yang begini Yang udah Tahu bahwasannya Islam itu Melarang makan babi Mengharamkan Makan babi Terus dia Amer makan babi Dengan Bismillahirrohmanirrohim Amin Ya Rabbala'alamin Pakai jilbab Itu tolol Ini Perbuatan Perbuatan yang Ini melecehkan Simbol agama Lu mau makan babi Makan aja Sayang Terserah lu Itu hak Lu Bosak Dosa Lu Urusan Lu Tapi Jangan juga Dijadikan begini Demi konten Lu rela Menista agama Kalau begini Pelecehan Simbol-simbol Agama Kalau begini Sejak kapan Ya Allah Ya Rabbi Ya Maulana Ya Adi Masrofrullahu Al-Azim Uh Serius Emosi banget Gue guys Bener-bener Emosi Gue ngeliat yang Begini nih Udah gak usah Lama-lama Mudah-mudahan Ini si Siapa ini ya Gue gak tau Itu jenernya Kalau Lihat Lokasinya Kediri Dan ini Anemukirji Udah pernah Masuk ya Masalah ini Masalah Memakan Sesuatu yang Haram Babi Tapi dengan Menggunakan Simbol-simbol Agama Islam Padahal Tahu Agama Islam Melarang makan Bambi itu aja Mudah-mudahan Segera bisa ditindak Yang orang Yang begini Ini meresahkan Banget Jangan Udah lah Mau makan Makan aja Kalian mau maksiat Maksiat aja Gak usah Bawa simbol agama Jadi di video ini Ada juga Yang bilang Bahwasannya Apa namanya Tanya Beneran Ini Beneran Babi Gimana Dia gak bilang Kalau ini babi Cuman kan dari sini Kita ngeliat ya Gue gak tau Ini video nge-prank Atau apa Tapi yang pasti Yang pasti Yang pastinya Ini pelecehan Simbol agama Karena itu tempat Makan babi Itu pasti Tempat makan babi Disitu Sate babi Andai kata Itu yang dimakan Bukan sate babi Itu masih dimasak Di kuali yang sama Dan itu dekat Karena babi itu Kalau gak Suci Dalam islam itu Harus dengan Tanah Tujuh kali Walaupun ini nge-prank Ataupun Apa namanya Ini Tetap Melecehkan Karena ini Orang raminya Karena ngeliat Dia pake jilbab Bismillahirrahmanirrahim Dan berhubungan Sama babi Itu intinya Mau nge-prank Mau kagak Ini udah melecehkan Simbol agama Dah Gitu aja buat gue Ya guys ya Gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa Pamit dulu Wabillahi Taufiq Walhidayah Waratwa Walinaya Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gue blok sih Yang begini Gue liatnya Aduh Bismillahirrahmanirrahim Aduh Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada Tape Keju Ada pisang coklat Ini dibuat Tanpa bahan pengawet Dan Melayani Pesanan Pesanan Kalian yang Seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin Ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini Karena gue Paling suka Pisang keju Ini gue dulu Yang nyobat Kayak Crunchy Crunchy Gitu Depannya Hmm Ini daun Renyes Di depan Terus Dalamnya Empuk Ya 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 Udah Gak usah Lama-lama Kalau Kepingin Langsung Pesan Ada nomor Wanya Nanti Gue Kalau Cantumin Ada juga IG Langsung Pesan Langsung Pesan Murah Ini Nanti Nanti Datanya Itu 35.000 Kalau Nggak Salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan Gue Dapat Produsen Golden Pro MHA MHA Vito Ini guys Bahan-bahannya Itu di dalamnya Ada jintan hitam Ada Broto Wali Ada Sambiloto Ada Jahe Pegagan Ada Madu hitam Ada Propolis Dan Probiotik Dan Ini Alhamdulillah Gue Udah Berapa hari Empat hari Gue Coba Ini Ini Langsung Aje Dia Madunya Madu hitam Ya Bukan Madu Bini Bukan Madu Hitam Ini Untuk Obat Dan Untuk Imunitas Tubuh Alhamdulillah Kemarin Gue Badan-badan Nggak Enak Gue Pakai Sehari Tiga Kali Nih Produk Cuman Ditetesin Di bawah Lidah Kayak Begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama Surawat Udah Begitu Aja Sehari Tiga Kali Kalian Langsung Hubungi Nomor Yang Tertera Di bawah Ini Ini Insya Allah Bisa Membuat Badan Kita Tahan Terhadap Sebagai Macam Infeksi Dari Luar Untuk Imunitas Tubuh Langsung Pesan Ya Ini Nomor Dari